Ini kan pandemi COVID nih, di saat ini situasi ekonomi masyarakat melemah ya, baik sektor perdagangan maupun pengusaha, apalagi masyarakat awam yang tidak punya pekerjaan ya. Kebanyakan masyarakat ini untuk keberadaan ekonomi bersandar kepada pihak perbankan, yang mana bisa meningkatkan perekonomian dalam sistem kredit gitu. Cuma saya lihat sedikit, kita berbalik ke belakang, Amar Runting ini kelihatannya banyak gugatan-gubat kepada nasabah. Nah, untuk itu berapa banyak bang yang saat ini kita ingin tahu sedikit? Ya, kita terkait dengan fungsi perbankan ini kan sebenarnya bagaimana sebagai alat intermediasi untuk nasabah yang membutuhkan ataupun nasabah yang kelebihan dana. Yang kelebihan dana untuk menambung, menyimpan dana-nya di bank, ya termasuk di BKM Runting, terus yang membutuhkan dana itu juga bagaimana mereka untuk mengajukan fasilitas pinjaman. Terkait dengan kondisi ekonomi yang posisi COVID ini memang ini secara perekonomian ada mengalami penurunan, terutama untuk sektor-sektor tertentu ya, yang memang terdampak seperti pariwisata, berhotelan, transportasi, yang begitu. Tapi kalau secara usaha untuk kebutuhan sembako, kebutuhan sehari-hari itu tidak terpengarupan, jadi masih berjalan. Terkait kita proses penjelasan ada beberapa nasabah yang bermasalah, karena memang itu di latar belakang ini mungkin masalah selain kondisi ekonomi, juga mungkin karena karakter ya Pak ya, karakter nasabah yang tidak kooperatif, itu kita juga lakukan proses gugatan sederhana dalam pengadilan negeri, Pak Kalabun, yaitu dalam proses untuk menyelesaikan tanggung jawab nasabah terkait pinjaman yang ada di BKM Runting. Karena itu memang harus dipertanggung jawabkan, karena kita dipercaya oleh masyarakat terkait dana yang ditempatkan di BKM ini. Itu memang arahan dari otoritas jasa keuangan, Pak. Untuk proses kita melakukan, proses gugatan, selain kita sebelumnya sudah melakukan secara persuasif ya, untuk nasabah bisa menyelesaikan kewajiban-kewajibannya. Dan ini sebagai solusi, cara bagaimana kita mengedukasi nasabah supaya juga paham hukum, Pak. Jadi bagaimana terkait dengan kewajibannya bisa selesai sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Ini salah satunya yang kita lakukan. Ya kalau untuk nilainya memang tergantung, Pak. Jadi kita melihat nasabah itu ada yang lancar, ada yang dalam kondisi perhatian khusus, ada yang betul sudah kondisi macet yang begitu. Ya ini yang kita lakukan yang kondisi macet, ya untuk posisi sekarang itu kita tidak terlalu besar, tapi ya cukup mengganggu kondisi kesehatan bank apabila itu tidak ada penyelesaiannya. Ya ini yang kita perlu lakukan. Dan rencana kita juga menggandeng mungkin ke depan sebagai bank milik pemerintah daerah melalui KPK LN ataupun lewat kejaksaan negeri juga begitu. Ya ini upaya-upaya, Pak, yang kita lakukan dalam rangka penyihatan perbankan sebagaimana kita itu bank milik pemerintah daerah yang harus kita jaga bersama-sama, bagaimana sisi kita itu untuk mengembangkan perekonomian daerah, ya selain sebagai kita salah satu pencetor pendapatan daerah, ya PAD, ya Pak, yang meningkatkan pendapatan daerah. Begitu, Pak, yang bisa saya jelaskan, dan semoga dengan upaya-upaya ini bisa memberikan hasil yang baik sehingga keberadaan BPR Marunting ini bisa dirasakan kemanfaatannya oleh seluruh masyarakat ketawa ringgara. Oke, Pak. Kalau kita berbicara tadi pihak BPR Marunting telah melakukan bugatan sederhananya, Kalau untuk tahun 2020 berapa banyak, Pak, yang dilakukan untuk bugatan sederhananya? Kita belum, yang 2020 kurang lebih ada 5 nasabah, Pak. 5 nasabah. 5 nasabah yang memang ya kita sudah lakukan, apa ya, lakukan mediasi secara persuasi, kita sudah datangi baik-baik, tidak ada progres ataupun upaya-upaya dari nasabah untuk beretika baik dalam penyelesaiannya, kan gitu. Jadi, pada intinya BPR secara standar sudah melakukan SLPSP berdasarkan ketentuan aturan OJK itu sendiri ya? Dari otoritas jasa keuangan, kita memang ada sosialisasi, Pak. Ada sosialisasi yang pada waktu itu juga dari pengadilan Palangkaraya ya, Negeri Palangkaraya, itu juga kepalanya memberikan arahan-arahan proses bagaimana untuk di setiap daerah itu bisa dilakukan di pengadilan negeri setiap daerah ya. Kita coba untuk menindaklanjuti hal tersebut, Pak. Walaupun sebenarnya itu hal yang baru bagi kami. Jadi, ini merupakan kerangka acuan karena ada petunjuk dari dasarnya di Palangkaraya ya. Jadi, ini salah satu terobosan baru juga bagi BPR Maruti gitu ya? BPR Maruti, ya, Pak. Pak, kalau kita melihat sedikit, Pak, kalau untuk saat ini pendapatan asli daerah di tahun 2020 ada peningkatan atau ada penurunan? Alhamdulillah, Pak. Jadi, kita itu setiap tahun sudah memberikan kontribusi kepada daerah. Dan untuk dua tahun terakhir ini, kita selalu menyetorkan dan mengalami peningkatan, Pak. Oh, peningkatan, Pak. Peningkatan, ya. Walaupun sebelumnya, mengenal di pengurusan sebelumnya, ada beberapa hal yang harus kami perbaiki terkait dengan prosedur kebijakan yang harus kita sesuaikan dengan OJK, ya, dengan dukungan pemegang saham, ibu bupati, dan begitu luar biasa pada perusahaan ini, sehingga perusahaan ini sesuai tingkat kesehatannya juga semakin membaik dengan saat ini dikatakan sehat, Pak. Sehat. Walaupun situasi pandemi cukup melaju, ya. Cukup melaju. Alhamdulillah, bank-bank lain di saat kondisi pandemi ini, banyak mengalami kesulitan likuiditas, Pak. Dana itu banyak yang diambil, ditarik oleh masyarakat. Karena masyarakat perekonomiannya menurun, penghasilannya menurun, mereka mengambil dananya, Pak. Tapi kita, di BPR Maninting ini, masyarakat itu banyak yang menempatkan dananya, baik tabungan, depositur. Jadi, kepercayaan masyarakat ini meningkat, Pak. Kalau diperkirakan, Pak, kalau jumlah nasabah, baik yang meminjam maupun yang untuk menabung, itu berapa banyak, Pak? Kita kurang lebih hampir 10 ribuan, Pak. 10 ribu nasabah? Iya, iya. Se Kabupaten Kota Orinbar itu? Iya, betul. Ada, kita ada kantor pusat di sini, ada kantor kas 2, di Desport dan di Banteng, Pak. Oh, Desport juga sama Banteng, di Kecamatan ini, ya? Iya, itu kantor kas kita, pelayanan kita. Pelayanan, ya? Terutama juga ke daerah-daerah yang selama ini belum terjamah oleh bank, Pak, yang masih ditinggal, lah. Nah, ini kita coba untuk masuk, mungkin ke arah Aruta, Pak. Ke arah Aruta yang di sana memang, ya, dari sisi geografis mungkin agak jauh, ya, dari kondisi tempat kantor kita. Tapi kita akan berusaha untuk memberikan pelayanan ke sana dengan pengadaan mobil kas terliling. Jadi, pada intinya BPR Maruiting yang akan datang akan memulai untuk mengurangi beban masyarakat dalam sisi pengambilan maupun sisi utang-putang dengan menggunakan mobilisasi ke daerah-daerah yang dianggap tidak terjangkau, gitu? Iya, tidak terjangkau. Supaya kita itu bisa, keberadaan kita itu bisa betul dirasakan oleh masyarakat pelosok, Pak. Pelosok, ya, sebagai kitabang milik pemerintah daerah ini, ya, ini sebagai wujud bagaimana kita bisa ke depan bisa lebih berkembang lagi, Pak. Lebih dipercaya lagi oleh masyarakat, ya, Alhamdulillah kita saat ini juga dana-dana masyarakat sebanyak juga yang masuk ke kita, kan, gitu. Walaupun di tengah kondisi pandemi COVID-19 seperti ini saat ini. Pak, kalau kita melihat tadi ada sedikit tersinggung-singgung oleh Bapak mengenai dengan patwa masalah riba, sebenarnya apa sih, Pak, intinya patwa ini? Saya kurang paham juga, Pak, istilahnya seperti apa. Ya, mohon maaf ini ada diakimi oleh sekelompok masyarakat tertentu, ya, Pak, ya. Kalau kita ini kan berpikiran keberadaan bank ini, ya, sebenarnya kan untuk mendukung perekonomian, kan, di situ, terkait dengan keyakinan yang riba ini, ya, itu memang dari masing-masing orang untuk meyakinikan begitu. Jadi, pada intinya tergantung hak bergotif masing-masing? Ya, betul, Pak. Kalau dia merasa meyakini dengan hal yang demikian, mungkin mereka tidak melakukan. Tidak perlu berhubungan, ya, dengan perbankan, lah. Baik secara konvensional, atau mungkin mereka lebih condong ke syariah, bisa masuk ke syariah, kan, begitu. Tapi ya, mohon maaf, keyakinan yang ada saat ini, walaupun itu BPR konvensional atau syariah, mereka punya keyakinan dua-duanya nggak benar, Pak. Dan yang agak susahnya, mereka pada waktu memiliki penjaman, pengajukan penjaman di bank, itu mereka tidak memikirkan hal-hal yang seperti itu. Ya, tapi begitu mereka harus berkewajiban menyelesaikan, mereka memiliki dasar untuk riba tersebut, Pak. Artinya lupa kacang dengan kulitnya, ya, Pak. Nah, ya, kurang lebih seperti itu, Pak. Ya, itulah yang terjadi, Pak, fenomena ini. Oke, Bang. Kalau kita melihat, okelah kita berbicara tadi, masalah patwaya. Iya. Artinya apapun, karena memang sama-sama punya aturan. Iya, betul. Tapi itu, jari sampein tadi, kan, tergantung siapa yang mau atau tidak, kan. Iya. Tergantung, haperkati, pasti-pasti. Betul, Pak. Nah, kalau kita lagi berbicara sedikit, Pak, ini kan pada booming, nih, dengan bantuan-bantuan oleh pusat, nih, melewati dana sosial, artinya, kan, gitu, melewati perbankan. Apakah termasuk BPR juga ikut menjalurkan itu? Nah, kita itu kalau dana pusat itu, kita masih belum ditunjuk, Pak, untuk menjalurkan. Karena itu yang ditunjuk di bank umum, ya, Pak, yang istilahnya itu hanya rekening, rekening pusat, lah, gitu, ya. Jadi, selama ini kita ada beberapa bantuan untuk nasabah itu mengenai suku bunga. Ada subsidi suku bunga kepada nasabah-nasabah yang terdampak, yang kemarin juga kita restrak, gitu, itu ada. Itu melalui OJK, Pak. Kita laporannya ke OJK, OJK yang nanti meneruskan ke OJK pusat. Jadi, pada intinya untuk BPR Merunting tidak melakukan itu, gitu? Tidak, Pak. Belum diberikan ini... Kewenangan lagi, gitu. Tapi, siap saja, kan, jika itu memang ada kewenangan disalurkan, kan? Siap, Pak. Kita itu bank daerah, jadi kita itu punya, apa ya, sebagai, bisa ditunjuk untuk pelaksana tugas, Pak. Untuk pelaksana tugas daerah. Apapun sekiranya tugas memberikan kepercayaan ke kita, ya, kita nggak semua berbicara mengenai profit, Pak. Kita ada di sini juga harus menyeimbangkan dengan nilai-nilai sosial juga, begitu. Oke, Pak. Jadi, tidak semata-mata profit saja, Pak. Jadi, ada hal-hal yang sifatnya bisa sosial juga, gitu ya, Pak? Iya, gitu, Pak. Sedikit, Pak, untuk harapannya, Pak, terkait kepada warga masyarakat, disamping kepada nasabah. Juga, mungkin, kepada yang sedikit ujar sampian tadi, agak kurang perhatian, lah. Yang mana mereka sudah diberi kesempatan untuk meminjam, belakangan akhirnya susah untuk membayar, gitu. Iya, iya, iya. Nah, mungkin ada harapan, Pak. Iya, iya. Ya, mungkin kepada pasyarakat, ya, yang memanfaatkan fasilitas yang ada di perbankan, tidak hanya di Maruntin, Pak, di perbankan secara umum, terutama terkait untuk kebutuhan dana kredit, itu harapan bisa betul-betul dijaga performanya, tanggung jawabnya. Karena sangat disayangkan, Pak. Jadi, tidak hanya masalah nilai pinjaman yang diberikan oleh buang, tapi terkait track record, Pak. track record dari nasabah sendiri. Karena ini akan terlihat di slip, ataupun di checking dulunya. Jadi, itu nilai yang sebenarnya sangat mahal, yang tidak bisa dibeli, lah. Dengan, umpamanya, pinjamannya ini dibiarkan, harus macet. Itu sangat sayang. Ya, mungkin saat ini, kita sangat belum memikirkan hal tersebut, tapi ke depan, apabila kita mau mengembangkan usaha lebih baik lagi, ada kesempatan, sementara tidak ada modal, pastinya akan lari ke bank. Perbankan. Ke perbankan, kan begitu, Pak. Jadi, pada intinya, apa yang ingin saya sampaikan, terkait dengan ini, paling tidak tingkat kepercayaan perbankan, sangat susah disali untuk dicari, gitu ya. Betul, ya, Pak. Jadi, tinggal nasabah untuk bisa menjaga itu, gitu ya. Menjaga, ya. Bang, kalau sistem orang pinjam-meminjam itu, yang sangat mudah, bagaimana caranya, Pak? Sangat mudah? Ya, kita sebenarnya... Kan, masyarakat ini kan kadang-kadang awam nih, mau melakukan terobosan pinjam-meminjam, apa sebagai jaminan, atau memang bagaimana. Nah, untuk mempermudah bagi masyarakat, bagaimana itu? Sebenarnya, kita itu kalau di BPR, Pak. BPR itu kan, nasabah kita itu kan, lebih beton-beton ke uang, Pak. Yang secara persyaratan, banyak yang sebenarnya tidak bankable. Bankable itu secara persyaratan, banyak yang tidak bisa terpenuhi, seperti persyaratan di bank umum, lah. Bank umum harus laporan keuangan, data ada secara perhitungannya, selain syarat-syarat legalitas yang lain, kan, begitu. Kalau kita, itu selain pelayanan, data lengkap, maksimal juga proses cair, juga kita enggak membutuhkan waktu lama, segera kita tindak lanjuti, kelapangan maksimal itu tiga hari, Pak. Bisa cair, Pak. Oke. Dan untuk persyaratan, tidak harus ada laporan keuangan. Ya, kita ibaratnya nasabah kecil, enggak mungkin lah punya data-data seperti itu. Jadi kita membantu, Pak. Kalau jaminan yang paling kecil, Pak. Ya, kita untuk agunan, itu bisa SHM, SKT, dan BPKB, Pak. BPKB, kendaraan bermotor, mobil, busan. Oke, Pak. Siap, Pak. Jadi kita, kita ini ibarat, marketing ini konsultan juga, Pak. Iya. Bagi masyarakat. Jadi kita juga perhitungkan, oh, ini kira-kira usahanya ini, cash flow-nya berapa, persediaannya berapa. Jadi untuk memudahkan masyarakat, paling tidak terobosan-terobosan untuk meringankan beban dengan jamin dan jamin yang sangat diringankan. Iya, iya. Jaminan juga kita sangat fleksibel juga. Oke, Pak. Siap, Pak. Jaminan apa yang bisa digunakan, kan begitu. Terima kasih, Pak. Keseluruhan caranya kepada Kepala BPR Runting di ruangan beliau. Terima kasih.